Semoga produk Soman atau namanya jamut tetes kita ini bisa dinamakan ginsengnya Indonesia. Nah sekarang dengan anggaran hampir Rp600 triliun lebih, saya kira sudah saatnya pemerintah juga beralih kepada produk Soman. Apa yang sudah kita hasilkan sendiri? Apa kontribusinya nanti dari Soman Indonesia atau Mas Rianto dan Mas Joko terhadap masyarakat yang saya sudah memprediksi tahun depan? Makin menurut daya belinya. Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsu Channel. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Awal mulanya ini temuan salah satu seorang putra daerah. Oh jadi ini memang produksi putra daerah. Putra daerah. Putra daerah yang sudah menembus pasar dunia ya? Sudah menembus pasar dunia. Coba ceritanya bagaimana? Hari keempat dia memakai produk saya, dia telepon saya, suruh saya datang. Itu di Cina? Di Cina. Kamu terbang ke sini besok. Pada saat itu produk kamu ini luar biasa. Bukan cuma diabetes, saya merasa enak. Terus apa harapan Pak Arianto ini terhadap pengembangan jamur tradisional kita ke depan? Ini termasuk tradisional kan sebetulnya? Tapi di packaging, di bungkus, modern kan gitu Pak? Gimana harapannya Pak? Harapan saya, harapan kami semua tentu dari jurusan kita, dan ini produk adalah produk anak bangsa Nas. Semoga pemerintah bisa membantu, mensosialisasikan, karena ini produk adalah bisa menjadi produk nasional. Karena ini produknya selain tidak ada efek samping, kemudian hasil daripada kasihannya instan. Instan sekali. Kenapa selama ini kita kenal, cuma selama ini helbanya import. Coba. Ya, seperti Lianhua. 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 Susah. Lianhua. Jadi, semoga produk somang, atau namanya jamur tradisional kita ini, bisa dinamakan ginsengnya Indonesia. Ya, betul. Jadi, memang kemarin kita cukup menghabiskan anggaran lumayan besar, yang untuk mengimport tadi. Lianhua. Lianhua tadi. Yang kamu menyebut itu Soman, dibanding Lianhua. Apa namanya, COVID ini. Ya, betul. Sekarang dengan anggaran hampir 600 triun lebih, saya kira sudah saatnya pemerintah juga beralih kepada apa yang sudah kita hasilkan sendiri, produk bangsa sendiri. Ini tidak kalah dengan Lianhua. Lianhua tidak kalah ya. Bisa diadu nih ya. Bisa diadu. Bukan cuma kalah Lianhua, ginseng pun kita tidak kalah. Fien Seuang juga tidak kalah. Ini raja antibiotik, Pak. Fien Seuang kan raja antibiotik. Kalau untuk yang luka-luka, silakan. Cepat, Pak. Instant. Ini juga bisa mengalahkan ginseng ya? Bisa. Nah, ini bisa jadikan ginseng Indonesia, Pak. Jadi. Cuma mungkin, apa? Ini tidak ada rasanya nih? Tidak ada rasa. Tadi saya sudah coba juga. Saya ngantongin nih. Nah, kita coba nih. Bahkan saking amannya produk kita, Pak Ketua. Jadi kita itu, saking amannya produk saya itu bisa saya pastikan. Bukan disarankan untuk mata. Tapi untuk mata pun. Aman. Saya cumpah, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi ini aman produk saya. Ini saya tunjukkan. Ini produk tanpa efek samping. Jangan cuma air putih doang. Oh, enggak, Pak. Ini produk kita, Pak. Oke. Profentasi ya? Aman lah, pokoknya. Aman, ya. Jadi saya coba juga nih, guys. Oke, coba nih, Pak Merah ini nih. Nasa kayak terapa ya? Terapa. Jadi enggak ada efek, enggak ada rasa apa-apa. Cukup berkasiat. Ini sehari cukup 5 tetes. 3 kali. Pagi. Pagi, siang, sore. Sore. Sebelum makan atau sudah makan? Sebaiknya sebelum. Sebelum makan. Biar terserap terlebih dahulu ya. Iya, betul. Tidak terganggu makanan yang kita makan. Oke, jadi satu botol ini kira-kira 200 ribu. Bisa 5 hari ya? Bisa 1 minggu. Bisa 1 minggu ya? Bisa 1 minggu. Iya. Ya kalau mau hemat, 3 tetes juga bisa 2 minggu. Tapi efektif adalah 5 tetes. 5 tetes untuk 3 tetes. Tapi ada kata yang lebih konsentrat lagi. Konsentrat lagi. Kita ada keluaran peluang baru namanya Somen 2 Konsentron. Nah ini yang lebih kental, isinya lebih cukup dengan 5 tetes saja sama dengan konsentrat. 10 tetes. Jadi kasihannya cepat. Oh, ini lebih mahal berarti ini. Ini jualnya satuannya berapa satu gini? Dikaratusan. 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 Ah, beda-beda tipis ya? Iya. Ini rasanya beda? Lebih-lebih... Lebih agak berasa dikit, tapi sebenarnya intinya nggak berasa. Bisa dicoba. Kita coba dulu guys. Rasanya seperti apa nih. Yang penting sebenarnya khasiatnya ya? Iya. Betul. Ini yang kita sudah uji klinik untuk penanganan COVID-19 imunomodulator. Yang di-order oleh BNBP yang ini? Yang konsentrat. Oh, yang konsentrat. Iya. Oke. Ini dipesan 120 ribu botol. Jadi harusnya kita berbangga guys ya. Kalau kita punya produksi anak bangsa, ya kita harus pakai ini terus. Iya, betul. Karena khasiatnya mungkin bisa lebih daripada taruh di air. Oh, nggak bisa begini? Boleh, cuma agak sedikit terasa. Karena agak kental kan? Agak terasa. Oh, iya, iya. Nggak terasa kental. Oh, ini cukup tetesin di air? 5 tetes? Ya, 5-10 tetes atau udah sama seininya. Baru diminum. Iya. Nggak terasa kalau di air. Air putih biasa aja. Coba guys, saya ini kalau mau beli ini di mana? Saya sendiri nggak tahu belinya di mana nih. Ada di online, Pak. Lajar ada. Semua ada. Di apotek-apotek semua ada. Toko obat apotek semua. Sudah ada yang bikin palsu ini belum? Mengiru, mencoba. Banyak. Sejenisnya banyak. Ada juga ya sinisnya. Tapi jangan salah produk ini namanya Soman. Ini Soman 2. Ini Soman 1. Soman 1. Formula Manggata. Manggata 1, guys. Jadi harganya Rp. 210.000. Ini Rp. 300.000. Jadi tinggal pilih. Mau yang 10 tetes sekali pakai, ini 5 tetes. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi kalau kalian sekarang sudah mulai berkurang ke laki-lakian, ini coba aja nih. Pasti. Deng lagi ya gitu. Tapi itu nggak penting. Yang terpengaruh adalah menjaga agar kita tetap sehat dan menjaga imunitas kita agar tidak terkena COVID-19. Oke, guys. Terus harapan bisnis ke depannya apa ya nih? Pengembangannya kan cuma dua produknya. Apalagi mau dikembangin. Ada. Kita ada pengembangan produk namanya Ocifes, Pak. Jadi Ocifes. Ocifes itu adalah tambah gici untuk orang yang kurang gici. Jadi sekarang masyarakat kan banyak ada pola hidupnya yang beda. Pola hidupnya sehingga gijinya terganggu. Kita ada inovasi satu produk dari hewan nih. Dari ikan kembung. Kapan keluarin itu? Sudah. Insya Allah Maret. Maret sudah kita launching. Jadi mengkonsumsi ikan produksi daripada giji, apa? Ocifes kita. Protein. Hanya dengan konsumsi 5 tetes sama dengan kita makan dua ekor ikan kebun. Setiap 5 tetes. Setiap 5 tetes. Jadi kaset. Jadi sekarang kan dunia sengambut. Kemarin kita sudah didatangin beberapa negara untuk kerjasama. Oh ini hampir sama pakai minyak ikan gitu kali ya? Iya. Betul. Salmon. Tapi kita fermentasi. Salmon. 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 Kayak yang dikenal itu kan DNA summer salmon. Tapi kita sudah bandingkan. Mohon maaf kita tidak menjalankan. Jauh lebih kita punya kaset ilmiahnya jauh lebih banget. Ini bukan ikan salmon tapi ikan kembung. Ikan kembung. Ikan kembung di Gorontalo itu disebut Oci. Sehingga kami menamakan Oci Ves. Mengapa Ves? Dari Harvest Gorontalo. Sudah kami lakukan uji kandungan. Itu jauh lebih besar kandungannya dibanding kandungan salmon. Baik EPA, DHA, asam amino maupun omega 369. Jauh lebih tinggi. Ya, jadi kalau kalian tidak suka makan ikan. Mengkonsumsi, apa tadi namanya? Oci Ves. Oci Ves itu sama dengan mengkonsumsi setiap lima tetes seperti dua. Dua ekor ikan kembung. Dua ekor kita anak yang kecil atau yang gede? Gede. Oh gede. Ikan kembung. Iya, jadi protein dari ikan ini seringkali didiakini. Itu membuat kecerdasan kita. Terutama anak-anak yang mengkonsumsi. Terus bagi wanita hamil juga kalau konsumsi protein ikan ini juga akan membuat anak dalam kandungan ini menjadi lebih cerdas. Sebalikkan dengan anak-anak lainnya karena kisinya diisi protein tercukupi. Iya, betul sekali. Kemudian ini Mas Rianto dan Mas Joko ini kan melihat situasi kita ini secara ekonomi tampaknya belum mengembirakan. Ya walaupun alokasi belanja pemerintah untuk bidang kesehatan itu tetap dipertahankan besar seperti tahun lalu. Tahun depan ini masih di atas 600 triliun yang sama seperti yang kemarin. Tapi di setor lain kan tetap terpuruk. Apa kontribusinya nanti dari Soman Indonesia atau Mas Rianto dan Mas Joko terhadap masyarakat yang saya sudah memprediksi tahun depan makin menurun daya belinya. Bagaimana kira-kira membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, apakah ada diskon khusus buat mereka atau apa rencana sosialnya ke depan. Karena COVID ini membuat kita recovery-nya cukup panjang. Kemungkinan 1-2 tahun depan masih belum kita kembali ke awal sebelum COVID secara ekonomi. Bagaimana kira-kira strategi Mas Rianto dan Mas Joko dalam terus meningkatkan penjualan tapi juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial membantu masyarakat yang tidak mampu. Tapi kita punya tanggung jawab menjaga kesehatan mereka. Tentu ketulah kita juga dari segi bisnis di samping di segi itu kita juga memberikan satu bantuan kepada masyarakat. Khususnya di Gorontara masyarakat sekitar itu dan sekitar yang lainnya. Karena kita ingin meningkatkan satu produksi di samping bahan bakunya kita ambil semua dari masyarakat sekitarnya. Kemudian untuk harga kita tentu memberikan hakas, harga khusus, apalagi ke pemerintah nanti. Bahkan pemerintah akan bisa menerima harga kita itu kita akan diskon di bawah 50%. Kita tidak memikirkan hanya sebagai bisnis sebatas tapi karena kondisi dalam negeri kita juga ingin peduli. Dengan harapan kita punya produk bisa membantu masyarakat untuk kesehatannya. Terus kalau ada nanti dari pemerintah kita, negara muda kita ingin membantu memasarkan, itu kemana urusannya itu? Kemana harus menghubungi itu? Ke Suman Indonesia ini ya? Bisa ke kantor Suman Indonesia, Jalan Angkasa nomor 35 Jakarta. Nomor telepon kosong. Ini lahan bisnis yang lumayan kalau kalian ingin bekerja atau sekarang ini dirumahkan di rumah, bahkan bekerja di rumah, bisa nyambi-nyambi memasarkan ini melalui berbagai media sosial atau platform yang kalian masukin atau kelola. Itu bisa menghubungi ke kantor PT Suman Indonesia, Jalan Angkasa nomor 35 Kemayoran, nomor telepon 021-422-4000 dan 021-422-5000. Oke guys, yang penting buat kita adalah bagaimana kita semua menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan masyarakat, dan kita sama-sama bergotong royong untuk membagikan kembali ekonomi Indonesia. Saling menguatkan, kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana setiap generasi muda itu melihat peluang ini menjadi peluang usaha atau peluang bisnisnya dengan demikian. Maka kalian yang nanti akan memasuki dunia yang sebenarnya dari milenial menjadi orang-orang penting nanti sudah mempersiapkan diri bagaimana caranya memperoleh bisnis secara halal, sambil sekolah, sambil belajar. Yang murah adalah kita menjadi orang tengah, jadi memasarkan produk-produk yang bagus, tawarkan kepada masyarakat. Nah, selisih itulah keuntungan kalian. Oke, selamat berbisnis sambil menjaga kesehatan. Terima kasih Mas Tianto, Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya. Yes, luar biasa. Sofini itu. Dari kita ngomong. Ngomong politik. Nah, ini buat Mas Tianto. Ini buat Mas Tianto. Ini buat Mas Tianto. Mantur suang kerep. Kayak kini nanti pulang. Peran kecil pakai kini. Oke, gitu ya. Thank you, thank you. Bro and please jangan lupa subscribe, like, komen. Comment and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.